Rubina mengucapkan selamat kepada Saltanat, Saltanat memikirkan kesedihan Kainat, Rubina menjelaskan dia mengatakan pernikahan dibuat di surga, Jangan lakukan apa-apa, pernikahanmu akan menjadi besar, Saltanat berpikir dan pergi ke Kainat, dia bertanya mengapa kamu tidak mengikuti kata hatimu, Kainat mengatakan hati itu gila, Saltanat mengatakan kamu membalas dendam, kamu ingin memberikan suamimu yang ditolak kepadaku, Benar, Kainat mengatakan jika kamu merasa begitu, kamu juga menolak, Saltanat bertanya bagaimana saya bisa menolak, Kainat mengatakan kemudian bersiap untuk bertunangan, itu akan menyenangkan semua orang, Saltanat bertanya bagaimana dengan kebahagiaan anda, Kainat mengatakan aku telah menyerahkan hidupku kepada Tuhan, dia akan memutuskan untukku, Saltanat bertanya apakah anda pikir Jaron akan menjadi milik anda, pertunangan akan terjadi, Kainat mengatakan pertunangan bukanlah pernikahan yang harus dirusak oleh perceraian, Dia pergi, Nilam datang dan mengatakan dia aneh, Nilam mengatakan itu berarti Saltanat menerima Jaron, Hamjah dan Dadi merayakan dengan permen, dia bertanya apakah Kainat setuju untuk menikahimu, Dia mengatakan dia akan mengatakan dia setuju untuk pernikahan Jaron, Dan Saltanat, saya telah menyelamatkan Kainat dari Jaron, dia mengatakan bodoh, Jaron akan menjadi pewaris bergah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, Mereka tidak boleh menikah sampai kamu menjadi pewarisnya, Dia bertanya apa yang harus saya lakukan sekarang, Dia bilang, aku akan berbicara dengan Jainab, aku akan menghancurkan impian Jaron, Pagi itu semua orang terkumpul untuk sarapan, Jaron tersenyum melihat Saltanat, Orang tua Jaron meminta Saltanat untuk pergi dan duduk bersama Jaron, Rubina memuji Jodi, Mereka Jaron mengambil izin untuk jalan-jalan dengan anak-anak muda, Dadaji dengan Jainab dan mengatakan aku tahu segalanya, Sayirir belum melakukan keadilan dengan Anda dan Kainat, Ar Jainab mengatakan tidak, Dadaji mencoba apa yang bisa kita lakukan ketika Jaron tidak siap, Dadi mengatakan Dadaji seharusnya memutuskan sendiri, Dia akan meminta mereka untuk kembali dan menghancurkan impian Ma'amun, Jaron mencoba memperhiasan Saltanat, Kainat menangis melihat mereka, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,